Obat adalah senyum Ketemu kembali, melanjutkan yang kemarin ada 6 poin kemarin Ini kira-kira nanti ada 4 poin yang akan dijelaskan tentang apa itu sudi protokol dan uji tidik ya Jadi poin ke 7 adalah treatment schedule Ini harus jelas nanti ya Oke, treatment schedule Ini akan jelas Biasanya begini, saya jelaskan sedikit ya Ada, sebelum dipilih nanti ada kriteria inklusi Dan, eh sorry, inklusi dulu baru kriteria eksklusi ya Terpilih menjadi sampel Menjadi sampel Kemudian sampel ini direndomisasi biasanya ya Mengalami randomisasi, randomisasi Ya Kemudian dibagi dua, topo ya Treated atau kelompok yang kita treati sama kontrol Ya kontrol, baik itu kontrol positif ataupun itu kontrol negatif Nah, ini di follow up berapa lama? Nah, yang dibuat time schedule ini mulai dari sini ya Nanti, time schedule itu kapan? Orang akan bertanya kapan dimulai di sini Berakhir kapan? Ya, itu harus jelas ya Jadi bisa minggu Bisa bulan Mungkin bisa tahu ya Kalau yang multi-years ya Jadi itu akan jelas Dari kriteria inklusi Eksklusi terpilih menjadi sampel Sample mengalami randomisasi Dia ditreatif Kelompok Dibagi dua, sorry Kelompok obat yang ditreatif Dan dibandingkan dengan kontrol Diikuti berapa lama Jadi yang disebut treatment schedule ini Ininya dimulai kapan Ya Start Ini finish ya Ada yang ngomong before After Nah, ini harus jelas ya Dalam minggu Dalam bulan Ataukah dalam tahun Ya Terutama untuk nanti Kalau kulitian itu melibatkan outpatient Atau pasien rawat nyala Jadi berapa lama Start Sampai akhir ini Ya Itu harus dijelaskan Di treatment schedule ini ya Jadi kalau treatment schedule-nya Misalnya lah Salah satu contoh Pemberian obat TPC pada penderita TPC ya OAT pada TPC Nah, kita kasih tahu Apakah Dua bulan pertama nanti Fixed dose combination Kemudian dipolo up Satu empat bulan Jadi jelas Di dua bulan pertama Apa yang kita lakukan Evaluasi apa Monitoring apa Di sini ya Jadi Kreatif inklusi-eksklusi Terpikir sampel Kita randomisasi Kemudian di treated Dibagi dua kelompok Treated dan kontrol Nanti treated dan kontrol inilah Yang nanti Kita sampai ke Istilah Adakah blinding ya Adakah Pembutaan Ya Kalau ada pembutaan Dalam arti kelompok Yang obat baru Dan kontrol ini Nanti dibuat dalam bentuk Warna Ukuran rasa Cara pemberian yang sama Oke Sampai akhir nanti Selesai Nah, selanjutnya Evaluasinya apa Gitu ya Ini sengaja kebanyakan Kebanyakan ya Kuji klinik Acak berpembanding itu Efficacy dan safety Parameter Safety itu Efektivitas Safety itu Efek samping obat Tapi bila Pemberian obat Berbeda Cara pemberian Berbeda Cara pemberian obat Berbeda Atau road Administration Berbeda Misalnya oral dan Suposoria Atau oral dan Pakentra Mungkin bisa kita tambah Yang lain Dua yang lain Adalah Acceptability Acceptability Ya Bility Sorry Saya dengar tulisannya ya Acceptability Dan satu lagi Compliance Ya Acceptability Dan satu lagi Compliance Kepatuhan ya Ini bisa ya Jadi ini Yang dua ini Tambahan Bila Cara pemberian obat Itu berbeda Ya Road On Administration Ya Berbeda Bisa boleh tambahkan Dua itu ya Acceptability Dan Compliance Yang paling sering itu Kepidanan ya Misalnya antara Pilkab dan Sentikan KB Mana yang lebih disenangi Yang mana lebih patuh Atau misalnya Yang juga rame Waktu itu sempat Di Vietnam Antara Kuletase Dan Misoprosol Ternyata hasilnya Mengejutkan ya Banyak ibu-ibu Justru membeli Kuletase Karena Pasti bersih Jadi mereka Lebih patuh Dengan Compliance Dari padat Justru dengan Misoprosol Bisa Anda baca Atau Anda lihat Di Youtube saya sebelumnya Tentang Critical Appraisal Tentang Uji Klinik Kemudian yang selanjutnya Yang tidak kalah penting Adalah Detail restriction Of measurement Ini terutama Detail definition Tentang penyakitnya Tentang penyakitnya Yang ditakutin Dalam Salah satu sumber Bias Dalam Uji Klinik Adalah Diagnostic bias Atau measurement bias Detail definition Siapa yang Mendehanosa Kalau bisa Hanya satu orang Kalau dua orang Saratnya Tingkat ekspertisnya Harus sama Kalau tidak Dilakukan nanti Uji Tafak antara dua orang ini Apakah terjadi Measure and Bias Kemudian data collection Hampir semuanya Nanti ini merupakan Data primer Siapa yang mencatat Kemudian Validasinya Kalau alat ukurnya Itu Melun terstandarisasi Terutama kalau QSNR Menggunakan QSNR Ini harus Dipalidasi Tapi kalau alat-alat yang lain Harus terkalibrasi Misalnya WSG Atau apa Yang sudah terkalibrasi Yang dipakai Hampir disuruh Senter Penggunaan Alat itu Yang tidak Dispakati bersama Ini harus dijelaskan nanti Detail definition Terutama untuk penyakit Misalnya Kalau kita Nombongkan LPH Apa yang dimaksud LPH itu Jadi dibuat Definition operasionalnya Siapa yang menatakan Dianosa Berapa orang Kalau lebih dari Satu orang Yang saya ngomong tadi Lakukan uji CAFA Dengan syarat Uji CAFA Di atas 0,8 Kalau Dengan uji CAFA Di atas 0,8 Dalam arti Tidak ada Measurement bias Kemudian data Connectionnya Bagaimana Kemudian validasi Nah yang terakhir Disini Yang hari ini Yang saya akan Kuliahkan adalah Ini yang jadi masalah Sample size Calculation Sebagian besar Uji Klinik Apalagi untuk DCP Yang kemarin saya ngomong DCP Yang mengulai WHO Itu harus Sebagian besar Menggunakan Rumus Pukok ini SG ini Bukunya Clinical Trial Anda bisa baca Clinical Trial Ini rumusnya N sama dengan PT 1-PC PC 1-PC Fraksi Alpha Beta Dan PT Di kurang PC Kuadrat Nah Yang mesti diingat Untuk fraksi Alpha Beta Kebanyakan Pengeliti itu Mengambil di Praksi Alpha Di 0,05 Ini Beta Tidak boleh Kurang dari 80% Atau 0,2 Ini Jadi kalau kita Pilih Alpha 95% Beta 80% 80% Dalam arti Apa Praksi Alpha Beta Adalah 7,9 Oke 7,9 Selanjutnya Anda Mesti ingat Rumus ini Saya akan Jelaskan N sama dengan PT 1-PT PC 1-PC PT 1-PC Tadi sudah Jelaskan Fraksi Alpha Beta Dimana Beta Tidak boleh Kurang dari 80% Atau 0,2 Ini Kalau Alpha Terserah Nanti Di mana N itu N itu adalah Jumlah setong Setiap kelompok Nanti kalau Nnya dapat 30 Dalam arti Setiap kelompok Itu 30 PT itu Singkatan Daripada Probabilitas Sukses Obat Baru Obat Yang akan Kita Teriti Jadi yang Menjadi Pilihan Kita Obat Yang akan Kita Teriti Atau Kelompok Teriti Tadi Dari mana Angkanya Dari Ketusaka Atau Dari Penelian Lain Inilah Yang harus Anda Ingat Dari EBM Terutama Karena Ini Randomized Control Jadi Kalau EBM Yang tertinggi Dari Meta Analisis Misalnya Yang sering Dipertanyakan oleh Masiswa Bagaimana Kalau Probabilitas Obat Baru Ini Belum Ada Nah Itu Biasanya Dilakukan Pilot Study Atau Preliminant Study Kita Anggap Nanti Kalau Obat Yang Tritif Dan Apapun Banding Baik Was Sebut Apapun Draper Choice Kita Kita Lakukan Penelitian Berapa Persen Nanti Keberhasilannya Masuk Ke Kepada Ke Rumus Formula Pukuk Tadi Kita Hitung Ulang Berdasarkan Temuan Kita Yang Dengan 10 Sample Tadi Misalnya Ini Pakai 10 Sample 10 10 20 Kita Hitung Berapa Nanti Dapat PT Ya Berapa Mendapat PC Ya Baru Kita Masuk Misalnya Ternyata Dari PT PC Yang Kita Dapat Kita Kita Butuh 40 40 Dalam Masih Step Kompok Butuh 30 30 Yang 10 Tetap Kita Pakai Nanti Untuk Analisa Data Selanjutnya Probabilitas PC Itu Probabilitas Sukses Placebo Atau Draco Choice Ya Nah Kalau Kita Pakai Placebo Dianggap 50% Nah Kenapa Begitu Itu kan Keputusan FDE Yang Keputusan Bukan Saya Dan Beta Tidak Boleh Kurang Dari 80% Berarti Yang Di depan Demikian dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Subscribe Like And Share Ciao Ciao